Terbaru kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Yosef dan Yoris akan dipertemukan tanpa kuasa hukum. Namun, sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami, kalau sudah, mari kita lanjut. Adik Yosef yakni Mulyana mengaku besar dengan pemberitaan di luar dalam kasus pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang dan membantah keras telah terjadi keretakan hubungan antara Yosef dan Yoris. Untuk itu, Mulyana meminta bantuan kepala desa Jalan Caga Subang, yang juga kerabat korban Indra Zainal, untuk membantu mempertemukan Yosef dan Yoris tanpa melibatkan pihak luar, termasuk kuasa hukum masing-masing. Menurut Mulyana, hal itu untuk menjawab tudingan pemberitaan di luar soal pengungkapan pembunuh ibu dan anak di Subang, yang menyatakan bahwa hubungan Yosef dan Yoris retak. Pernyataan adik Yosef, Mulyana, dikemukakan dalam wawancara dengan Indra Zainal yang ditayangkan di kanal YouTube Indra Zainal Channel, yang tayang pada Senin tanggal 25 Oktober tahun 2021. Dalam pernyataannya, Mulyana yang juga menjabat kasih pemerintahan di Kecamatan Subang mengatakan bahwa, sampai hari ke-68 masih belum ada berita yang jelas. Kita tetap mempercayakan kepada pihak penyidik kepolisian, tuturnya. Kita percaya seribu persen, dan penyidikan ini dilakukan selektif. Dari keluarga kami mempercayakan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, dan yakin polisi berlaku profesional, Ujar Mulyana menambahkan. Soal isu pemberitaan yang berkembang di luar, menurut Mulyana, pengembangan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terjadi karena arus perkembangan berita-berita di media sosial. Sah-sah saja, karena mereka tidak tahu A sampai Z. Mereka tidak tahu apa-apa, papar Mulyana, yang juga dikenal sebagai atlet golf Subang. Pertemukan Yosef dan Yoris. Sementara itu, Mulyana mengemukakan, sejak kejadian yang mengegerkan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021, Yosef tidak kemana-mana dan tinggal bersamanya di rumah Mulyana. Mulyana gusar karena pemberitaan di luar menyebutkan seolah-olah hubungan ayah dan anak retak gara-gara kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Tapi, saya sudah nyirian, nandain, pemberitaan-pemberitaan mana saja dan kita akan buktikan setelah ada pengumuman pihak kepolisian, ujar Mulyana. Indra Zainal yang juga kepala desa Jalan Caga menyatakan, bahwa ketika banyak konten-konten yang memberitakan soal kasus ini membuat pihak penyidik terganggu dan akan muncul percikan-percikan di antara keluarga. Kita datang ke sini untuk menyatakan bahwa tidak ada kontra dan tidak ada polemik. Kita ini semua adalah keluarga besar, ujar Indra Zainal. Indra kemudian memeparkan, seusai penandatangan sumpah atau BAP, Yosef pernah mendatanginya sambil menangis. Saat itu Uwa mengatakan, mengajan harta Uwa satu-satunya itu hanya Yoris. Apapun yang Uwa punya adalah untuk Yoris, tutur Indra Zainal. Menurut Indra, hal inilah yang membuat jadi beban bagi dirinya jangan sampai hubungan Yosef dengan anaknya Yoris jadi jauh. Untuk itu, Mulyana meminta bantuan Indra Zainal untuk mempertemukan Yosef dan Yoris di rumah Mulyana, tanpa melibatkan pihak dari luar. Indra pun mengamininya dan mengatakan bahwa dirinya juga punya keinginan untuk mempertemukan Yosef dan Yoris. Indra pun berencana akan meminta izin kepada kuasa hukum baik kuasa hukum Yosef maupun Yoris untuk mengizinkan keduanya bertemu tanpa kehadiran pihak luar, termasuk pihak kuasa hukum. Mulyana memaparkan bahwa setiap malam kakaknya itu selalu bersedih. Namanya ke anak itu tidak ada bekasnya. Yosef sering ngomong jangankan nempeling, nyentak kepada Yoris selama hidupnya belum pernah. Apalagi kepada almarhum Amel, tutur Mulyana. Mulyana juga meminta bantuan kepada Indra Zainal untuk membantu menghandle pemberitaan yang berkembang di luar soal hubungan antara Yosef dan Yoris dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Gimana menurut kalian? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.